Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ine Febrianti dari Pendidikan Ekonomi Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat slide pembelajaran interaktif Dalam tutorial ini terdapat 4 bagian penting yang akan saya jelaskan Yang pertama yaitu membuat efek timer Kedua membuat efek loading Ketiga membuat drop down menu Dan yang keempat membuat trigger Oke langsung saja kita buat tutorialnya Tutorial yang pertama yaitu membuat efek timer Caranya adalah klik insert Klik text box Lalu ketik angka sesuai yang kalian butuhkan Di sini saya membutuhkan 5 angka Setelah itu kita ubah semua angkanya Mengubah ukuran fontnya sesuai keinginan Setelah itu kita tambahkan animasi di setiap angkanya Dengan cara Klik animation Custom animation Add effect Lalu pilih efek yang kalian inginkan Jangan lupa tambahkan efek exit Lakukan ulang di setiap angka Setelah ini kita ubah Startnya jadi after previous Kecepatannya fast Setelah itu karena Tata letaknya di sini masih berantakan Kita atur Ditumpuk jadi satu Selesai Tinggal di slideshow Tutorial membuat efek loading Pertama kita membuat kerangka loadingnya terlebih dahulu Caranya klik insert Klik shapes Lalu pilih rounded rectangle Shape ini sebagai background loadingnya Setelah itu copy paste shapesnya Lalu Ubah warna bar loadingnya Sesuai yang diinginkan Lalu tambahkan tulisan loading Sampai disini Pembuatan kerangka selesai Selanjutnya Menganimasikan tulisan dan bar loadingnya Secara bergantian Dengan cara Klik animation tab Custom animation Lalu Add effect Disini kalian bisa menentukan Efek apa aja yang Kalian mau Setelah itu Tentukan kapan animasi akan dimulai Lalu Dari sisi mana Animasi loading dimulai Dan juga tentukan kecepatan animasi loadingnya Selesai Selesai Hal ketiga Ketiga adalah Membuat drop down menu Caranya Kita buat tombol Dengan menggunakan shape Kemudian copy paste Shape sesuai yang dibutuhkan Lalu diurutkan Lalu diurutkan Seperti ini Setelah itu kita bisa menghiasnya agar terlihat lebih menarik Menarik Setelah itu kita beri judul di setiap shape Seperti ini Setelah itu kita beri action Di setiap shapesnya Dengan cara Klik insert Action Akan muncul seperti ini Disini ada pilihan mouse click atau mouse over Bisa menggunakan keduanya Namun disini saya menggunakan mouse over Klik hyperlink 2 Lalu pilih slide Disini saya memilih slide 2 Karena shapes tentang pengertian itu berada pada slide kedua Klik ok Lalu lakukan hal yang sama pada semua shapes Lalu copy paste semua shapes Ke slide yang ada Terakhir Kita membuat trigger Saya sudah menyiapkan soal pilihan ganda Yang di setiap kalimatnya ini Itu dibuat menggunakan text box Dan juga sudah tentukan Mungkin teman-teman juga sudah tahu Bahwa jawaban yang benar Itu adalah yang A Setelah itu Kita ketik Menggunakan text box Jawaban benar Dan ketik lagi Jawaban salah Kemudian Kita aktifkan pilihan animasinya Kita menambahkan efek disini Jangan lupa berikan efek exit Berikan efek yang sama Untuk kotak text jawaban salah Setelah itu Berikan efek animasi yang sama Sebanyak 4 kali Kemudian Di setiap animasi exitnya Kita ubah Delaynya menjadi 2 detik Dan startnya Kita ubah jadi after previous Setelah seperti ini Kita tambahkan efek trigger Yaitu dengan klik efek animasi ini Setelah itu Kita klik tanda panah di samping Dan akan muncul Triggers Lalu klik Start efek on click off Lalu klik jawaban yang benarnya Textbook produksi Klik ok Setelah itu Kita Lakukan hal yang sama Di jawaban yang salah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh